P.T. Pertamina Persero menggelar pasar murah dalam rangka Safari Ramadan Kementerian BUMN 2023 di halaman kantor Bupati Banjar di Martapura. Manajer CSR PT. Pertamina Persero, Dian Hapsari Pirasasti mengatakan, Pertamina sebagai BUMN Energi mendapat amanah dari pemerintah, terutama dari Kementerian BUMN untuk dapat menyediakan energi di seluruh wilayah Indonesia. Namun tidak itu saja, pihaknya juga diamanahkan untuk bisa berkontribusi memberikan peran serta terhadap pemberdayaan masyarakat, salah satunya kegiatan Safari Ramadan yang dilakukan di Kabupaten Banjar dengan penyeluruhan sembako murah sebanyak seribu paket. Ini adalah kegiatan yang kami lakukan pada sore hari ini melalui kegiatan Safari Ramadan yang kami lakukan di Kabupaten Banjar. Pertamina melakukan kegiatan penyaluran sembako murah sebanyak seribu paket sembako. Tidak hanya di wilayah Kalimantan Selatanis saja, Pak Wabuh, kami mendapatkan amanah dari Kementerian BUMN di wilayah Jakarta Utara dan sudah kami lakukan minggu yang lalu. Sementara itu Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habshi yang membuka pasar murah tersebut mengatakan kegiatan ini adalah salah satu langkah konkret yang dilakukan oleh Pertamina dengan menghadirkan program Safari Ramadan BUMN 2023 dengan harapan CSR ini terus berlanjut dan memberikan dampak yang positif. Ditambahkan Wakil Bupati, program ini merupakan salah satu bentuk kegiatan kepedulian sosial dan kemanusiaan yang dilaksanakan selama bulan suci Ramadan, melibatkan karyawan dan manajemen PT Pertamina dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Satu langkah konkret yang telah dilakukan oleh Pertamina adalah menghadirkan program Suhari Ramadan BUMN tahun 2023. Program ini merupakan salah satu bentuk kegiatan kepedulian sosial dan kemanusiaan yang dilaksanakan selama bulan suci Ramadan, yang melibatkan karyawan dan manajemen Pertamina dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kepala DKU MPP Kabupaten Banjar, Igusti Mada Suryawati menambahkan, masyarakat sangat antusias untuk antri membeli paket sembako. Ada seribu paket sembako yang terdiri dari satu paket berisi 5 kg beras, 1 kg gula, dan 1 liter minyak goreng. Dengan harga 100 ribu rupiah, yang disubsidi menjadi 50 ribu rupiah. Dengan membawa satu KTP untuk satu orang dan khusus untuk masyarakat Kabupaten Banjar. Kita mendapatkan doi di SMP Pertamina dan Pertamina BUMN sampai Ramadan pasang bulan. Dengan seribu paket, isinya 5 kg beras, 1 kg gula pasir, 1 liter minyak goreng. Harga 2.000, mereka beli Rp100.000. Ini ada 50 ribu rupiah, dan yang lain juga kita menaksanakan di luar Pertamina dan Pertamina Kabupaten. Alhamdulillah, padahal ini kita harus sehat masyarakat untuk dapat mendapatkan sembako murah. Dengan harga Rp50.000 dari Rp100.000. Banyak-banyak, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini dapat membawa berkah dan manfaat untuk masyarakat Kabupaten BUMN. Terut hadir dalam acara ini, Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman, para staf ahli, asisten kepada SKPD, para pelaku UMKM Binaan Pertamina dan sejumlah undangan. Umar, Rif'ah, Suara Banjar melaporkan.